Dari Kota Bandar Lampung, Andi Afriyadi, Metro TV Direkturat Lalu Lintas Polda Lampung membagikan ratusan paket bahan pangan dan masker yang dihususkan untuk keluarga kurang mampu di Kota Bandar Lampung agar distribusi tepat sasaran penyaluran bantuan ini dilakukan dari rumah ke rumah Sekitar 500 paket bahan pangan yang terdiri dari beras, sarden, minyak goreng, susu, dan juga masker diserahkan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Bandar Lampung Pembagian paket bahan pangan dan masker ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama babin kaptim masa tempat Pemberian paket bantuan ini dilakukan secara selektif dan hanya untuk masyarakat kurang mampu yang tersebar di Kota Bandar Lampung Pendistribusian bantuan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat kecil yang membutuhkan Alhamdulillah aja Karena kami kan tahu sendiri kerjaannya kayak gini cuma rumah tangga Betulnya dengan tangga juga lagi diliburin semua Jadi memang diharapkan bantuan Sembako berupa beras kemudian masker ada beberapa untuk dimakan sarden serta susu itu kita bagikan kepada masyarakat sekitar kantor kita lingkungan kantor kita sendiri yang mana disini juga banyak masyarakat yang terganggu seperti yang pekerjaannya sudah tidak ada kemudian juga yang kerjanya harian yang dilanda sakit dan sebagainya Bantuan sosial yang diberikan akan dilanjutkan secara berkala Pemberian bantuan ini sebagai bentuk kepedulian polisi atas dampak sosial yang terjadi akibat merebaknya COVID-19 Dari Kota Bandar Lampu Imam Setiawan dan Ferino Vianto Metro TV Dari Kota Bandar Lampu